Halo semua, perkenalkan nama saya Gabriel Katrina Tarigan, saya dari kelas manajemen bisnis 1B. Pada kesempatan saat ini saya ingin membahas tentang prinsip ekonomi. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu ekonom. Ekonom merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Secara garis besar, ekonom diartikan sebagai alat aturan rumah tangga ataupun manajemen rumah tangga. Manusia sebagai mahluk sosial dan mahluk ekonom pada dasarnya selalu menghadapi masalah ekonomi. Inti dari masalah ekonomi yang dihadapi manusia adalah kenyataan bahwa kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya terbatas. Prinsip ekonomi merupakan pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi yang didalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasilnya maksimal. Prinsip ekonomi adalah pemilihan atau alokasi sumber daya untuk mencapai sebanyak-banyaknya kebutuhan yang terpenuhi dengan menggunakan sumber daya sesedikit mungkin karena kebutuhan manusia. Dengan pengorbanan tertentu dapat memperoleh hasil yang semaksimal mungkin, atau dengan pengorbanan yang seminimal mungkin dapat memperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Dengan menerapkan prinsip ekonomi, kita akan melakukan kegiatan itu akan lebih hati-hati lagi atau lebih cermat lagi. Dengan demikian, tindakan ekonomi dapat diharapkan untuk mencapai efesiensi dan efektivitas yang optimal serta diterhindar dari pemborosan. Secara umum, ada 10 prinsip ekonomi. Yang pertama, tiap orang akan menghadapi trade-off. Yang maksudnya adalah, di dunia ini tidak ada yang gratis. Ketika kamu menginginkan sesuatu, maka sesuatu yang lain akan harus dikorbankan. Yang kedua, pengorbanan biaya untuk mendapatkan sesuatu. Seperti yang telah dijelaskan pada prinsip pertama, pengertian biaya adalah apa yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Yang ketiga, berpikir secara rasional. Yang maksudnya adalah, jika seseorang menentukan pilihan atau keputusan, dia akan berpikir secara rasional. Untuk mendapatkan keuntungan dan apa yang menjadi kerugian pada keputusan yang dia pilih. Yang keempat, tanggap terhadap insentif. Keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan terhadap suatu keputusan, manusia mengambil keputusan dengan cara membandingkan biaya dengan keuntungan. Yang kelima adalah, perdagangan menguntungkan semua pihak. Pada prinsip ini, yang paling menonjol adalah spesialisasi. Contohnya yaitu, suatu negara akan memproduksi kemampuan yang secara optimal. Yang keenam adalah, pasar adalah sarana terbaik untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonom. Produsen memiliki hak dan dalam menentukan siapa saja yang akan dipekerjakan dan barang apa yang akan diproduksi. Yang ketujuh adalah, pemerintah mampu meningkatkan faktor produksi. Yang maksudnya adalah, intervensi biasanya dilakukan oleh pemerintah. Melalui pasar pemerintah, bisa membantu para pedagang di pasar. Sehingga dapat menguntungkan semua pihak. Yang keelapan, standar hidup negara bergantung pada kemampuan dalam memproduksi barang atau jasa. Yang maksudnya adalah, tingkat pertumbuhan produktivitas suatu negara menentukan tingkat pertumbuhan pendapatan rata-ratanya. Yang kesembilan, kenaikan harga atau inflasi ketika pemerintah kelebihan mencetak uang. Inflansi, kemungkinan terjadi ketika ada pasokan uang yang berlebihan dalam kaitannya dengan barang dan jasa yang diproduksi di pasar. Yang kesepuluh, trade-off jangka pendek antara lapangan kerja dan inflasi. Kebijakan yang dibuat untuk mengurangi inflasi dapat meningkatkan tingkat pengangguran. Berikut ini adalah contoh penerapan prinsip ekonomi. Dari contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip ekonomi oleh produsen harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menekankan biaya produksi yang terdiri dari biaya bahkan tenaga kerja dan bahan bakar. Yang kedua, mencari informasi sumber energi alternatif. Yang ketiga, memberikan penawaran khusus. Yang keempat, gunakan bahan baku yang berkualitas dan murah. Namun, ada prinsip ekonomi yang lebih spesifik lagi, yang dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah prinsip ekonomi konsumen. Prinsip ekonomi konsumen dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menyusun skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, memperhatikan kemampuan atau daya belinya. Yang ketiga, memperhatikan perbandingan manfaat dan nilai yang akan diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, prinsip ekonomi sebagai produsen. Prinsip ekonomi produsen dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan bahan mentah berkualitas tinggi dengan harga yang murah. Yang kedua, membuat analisis kebutuhan pasar agar barang yang diproduksi dapat laku terjual. Yang ketiga, menyediakan barang atau jasa yang sesuai keinginan pemakai. Yang keempat, menghasilkan barang atau jasa yang berutu dengan harga yang bersaing. Yang keempat, peroleh manfaat atau laba yang lebih besar lagi. Sekian dari pembahasan saya tentang prinsip ekonomi. Apabila ada kesalahan dalam kata dan pengecapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.